8 orang calon TKW asal Sumbat Timur yang digagalkan keberangkatannya tiba kembali di Kabupaten Sumbat Timur. Setibanya di Wai Ngapul langsung dibawa ke Mapolres dan juga Dinas Tenaga Kerja setempat, selanjutnya diantar ke keluarga masing-masing. Setelah tiba kembali di Kabupaten Sumbat Timur, 8 orang perempuan yang masih tergolong usia muda ini dibawa ke Mapolres Sumbat Timur untuk dilaksanakan penanda tanganan berita acara serah terima dari perwakilan Polda NTT ke Pemkap Sumbat Timur. Selain itu, para calon TKW yang harus mengubur mimpinya menjadi cleaning service di negeri jiran Malaysia itu juga diberikan arahan dan motivasi di ruang SPK Mapolres Sumbat Timur baik dari pihak Distran Snacker, Polres Sumbat Timur dan juga dari pihak Sinode Gereja Kristen Sumba atau GKS dan GMKI Cabang Wai Ngapu. Sinode GKS Wai Ngapu menyatakan sikap agar pengiriman TKI dan TKW harus sesuai prosedur dan juga idealnya dibekali dengan pengetahuan dan ketampilan yang memadai. GKS juga menaruh harapan sinergi semua pihak agar peristiwa serupa tidak terus terjadi karena telah banyak air mata, keringat dan bahkan nyawa yang menjadi korban. Harus berminta mobilan, gereja juga tidak akan bisa bekerja sendiri. Dan karena itu semua harus berkena dengan hati. Terbanyak itu ada TKI, artinya laki-laki. Itu sudah hampir mencapai sekitar 20-an orang, tapi persisnya saya lupa. Itu mereka kenapa itu? Meninggal? Itu jenazah yang dipulangkan yang saya bilang. Tapi kalau yang non-prosedural atau yang misalnya bermasalah, ya nampaknya memang angkanya sudah cukup tinggi. Pasca mendapatkan arahan dan motivasi di Mapolres, kedelapan anak dan pemudi yang dominan berasal dari kecamatan Lewa dan Ngoa itu dibawa ke kantor di Stransnaker untuk beristirahat sejenak dan selanjutnya diantar ke keluarga. GMKI Cabang Wengapu yang juga terus mencermati kasus ini juga menegaskan sikap dan harapannya agar kasus ini diproses hukum dengan tuntas. Kami GMKI mengecam betul-betul dengan cara-cara seperti itu karena kami pikir bahwa itu adalah melanggar hak asasi manusia. Kalau proses hukumnya bagaimana? Kalau proses hukumnya, kalau kami dari GMKI berharap apalagi sudah ditangani oleh Pola NTT dan Polres Sumber Timur, kami berharap itu diusut sampai tuntas. Adapun kedelapan wanita belia ini merupakan sebagian dari puluhan calon TKW yang diamankan aparat dari sebuah rumah di Kota Kupang. Dokumennya dipalsukan dan direncanakan akan dikirim oleh PT Bukit Mayak Asri sebagai asisten rumah tangga, walau sebelumnya dijanjikan akan dipekerjakan sebagai cleaning service pada awal perekrutan. Dari Sumba Timur, Dion Umbana Lodo, Tim Ainews melaporkan.